Nah itu kayak waduh itu halusnya itu banget coy Jadi keren banget ya Tan Dan ini juga batu yang retak nih Jadi kayak realistis gitu coy Waduh Jadi itu kayak bentuk 3D nya tuh dapet gitu loh Tan Waduh keren coy Dan disini juga ini garis-garisnya ini Nah Hey guys bertemu lagi di video ini Berarti Jalini berarti Gantara Dan kali ini saya main Minecraft Lagi Tan Dan di video kali ini aku akan membagikan tekstur Fightful ke kalian Ya jadi ini adalah Fightful ukuran 128x128 versi Minecraft 1.17 ya Tan Waduh Udah update aja coy Mantap Dan ini adalah Fightful dari Ratful coy Yang itu artinya ini tuh tekstur buatanku coy Mantap Oke jadi gitu ya Tan Kita intronya udah gitu aja Cepet aja Jadi tanpa basa-basi Mungkin kita langsung aja menuju ke video Ratful ini coy Oke temen-temen Jadi nama teksturnya tuh ini ya Tan Ratful versi 2.0 ya Tan Jadi ini udah update Yang kemarin versi 1 Terus itu aku update-update terus beta Lalu ini yang ofisialnya udah muncul lagi Yang versi fullnya udah muncul ya Tan Yaitu versi 2.0 coy Dan disini deskripsinya juga ada Ada tulisan thanks for downloading my pack Create painy brush dilgantara Oke jadi yang buat aku ini Jadi yang ganti itu ada banyak ya Tan Seperti tekstur-tekstur dari blognya Lalu ini iconnya itu juga aku ubah Jadi lebih bagus ya Tan Jadi ya gitu coy Kita langsung lihat dari dalam worldnya aja coy Bentar ini masih third person Nah ini udah first person Nah mantap banget Jadi ya ini bisa kalian lihat nih Dari segi teksturnya itu Nah itu halus banget coy Ya ini ciri khas Seperti 128x128 ya Tan Ya emang karena 128x128 itu termasuk tekstur yang itu coy Yang smoothnya itu smooth banget coy Karena 128x128 itu udah termasuk gede ya Tan Udah tinggi lah Nah gitu coy Yang versi tengahnya itu yang nampat coy Nah jadi ini yang versi 128x128 coy Mantap Ini bisa kalian lihat nih Dari lekukan-lekukan kayunya tuh Waduh smooth banget coy Mantap banget ya Kayak gak ada garis patahan-patahan gitu Kayak gak kelihatan coy Waduh ini sih keren banget sih coy Lalu disini juga nih Nah itu halus banget coy Gila mantap coy Dan disini yang oaknya itu Nah itu kalau dilihat lebih jelas itu Bikin mantap banget coy Garis-garisnya Lalu ini ada titik-titik kayak gini Kayak tompel gitu ya Tan Nah itu jadi lingkaran gitu coy Bentuknya bunder gitu coy Jadi gak kotak Tapi seharusnya tuh lingkaran gak boleh coy Karena melanggar hukum minecraft coy Oke jadi ya gitu Itu dari oak-owaknya Kita lihat dari ini kacanya Dari gelesnya Ini aku ganti ya Tan Gelesnya jadi versi yang kayak gini nih Jadi banyak garis Mungkin versi 2,5 Atau 3,0 Bakalan aku ganti jadi Polosan ya Tan Jadi itu aku selang-seling gitu coy Aku ganti ubah-ubah gitu coy Biar mantap aja coy Nah jadi gitu ya Tan Dan disini bisa kalian lihat tuh Airnya tuh yang ada di dalam Nah itu aku buat bening ya Tan Jadi bikin enak banget coy Nah itu bening kan coy Nah jadi kalau dilihat tuh enak Kita bisa lihat dalamnya Dan jika dari dalam nih Kita bisa lihat tuh Nah gitu coy Jadi mantep banget ya Tan Lalu kita lanjut ke Oak-owaknya Nah ini kita mulai ke oak-owak nih Yang Dicari-cari tuh Oaknya coy Nah ini Seperti ini Apa ini ya Ini iron Iron mentahannya Yang Bahannya itu Yang masih bentuk batu gitu Belum dimasak gitu Nah ini bentuknya kayak gini Nah itu Semut banget coy Keren banget sih Bentuknya malah kayak ayam ya coy Dan disini juga Yang Or-ornya tuh Nah itu Mantep banget ya Tan Jadi disini tuh Ngikutin itu coy Ngikutin versi 1.17 ya Tan Seperti Bentuk-bentuknya Jadi gak Cuma Ganti warna aja ya Tan Jadi bentuk-bentuknya tuh Juga diubah Jadi biar ada Ciri khasnya gitu coy Mantep banget coy Dan disini juga Ininya yang Cuper coy Yang tembaga ini Nah itu juga berubah ya Tan Ini jadi lebih halus banget coy Itu kayak Ada segi bayangan-bayangannya gitu Nah itu mantep banget coy Dan disini Yang diamond Lalu Nah ini seterusnya Dan ini yang Netherite ini Nah ini juga Diubah coy Jadi lebih smooth banget Ini yang Quartz Yang redstone Ini kalau dipencet juga Menyalakan Dan ini ya gold Waduh Mantep banget coy Dan ini yang batu-batu nih Yang aku suka coy Karena smoothnya itu Banget-banget-banget coy Ini seperti ini nih Yang batu kapur nih Lalu ini yang Temennya adesit Apa sih Granit Ya Tan Nah itu Lalu ini yang batu kayak gini Batu cantiknya tuh Nah itu kayak Waduh itu Halusnya itu banget coy Jadi keren banget Ya Tan Dan ini juga batu yang retak nih Jadi kayak realistis gitu coy Waduh Jadi itu kayak Bentuk 3D nya tuh Dapet gitu loh Tan Waduh Keren coy Dan ini yang brick Selalu ini yang Lumutan Waduh Keren banget coy Ini smoothnya gitu Ijo-ijo nya ini ya Tan Kayak huluk gitu Dan ini yang Campbellstone Lumutan Itu juga Tan Itu Jadi keren coy Jadi HD banget gitu loh Tan Jadi Halus lah pokoknya Gitu Tan Jadi gak patah-patah Nah jadi gitu Yang Campbellstone Waduh Mantep juga coy Hampir sama kayak yang ini Cuma ini yang Lumut ya Ya emang Namanya sama Campbellstone Ya pasti sama ya Tan Dan ini kita lanjut Kemungkinan taneman lah ya coy Nah ini tanemannya Ini seperti Wortel Sama kentang nih HP kalian coy Nah ini yang Daunnya itu Nah daunnya bisa kalian lihat Jadi lebih Tinggi ya Tan Dan juga lebih hijau gitu coy Lebih lebat Jadi kelihatan Lebih bagus banget gitu Kalau di Minecraft coy Ini juga yang versi kentangnya Nah jadi gitu coy Jadi lebih keren ya Tan Kayak rambut anime malahan Dan ini juga Ini yang wortel Lalu ini yang bawang nih Nah itu juga ya Tan Bentuk daunnya itu Diratain gitu Diperhalus Jadi mantep banget coy Dan ini juga yang wheat Nah itu jadi Lebih mantep juga coy Ini ngikutin Teksturnya yang Minecraft ya Tan Yang dari Minecraftnya resmi Gak yang vanilla ya Tan Kalau yang vanilla tuh Padi coy Beda coy Kalau ini yang gandum coy Nah jadi gitu Ini kita lanjut lagi Yang kayak apa nih Mado ini bentar nih Tadi aku patah-patah Bukan karena Teksturnya berat ya coy Ini karena ini Kalian bisa lihat tuh Di pojok kanan tuh Nah itu baterai ku habis coy Waduh 15% coy Dipaksa record Ya jadi gitu aja Dan disini ada slime nih Nah itu juga Lebih mantep banget ya Dan slimenya lebih lembut gitu Lebih mantep Kayak lebih kenyal gitu coy Ini juga yang blok madu Ini blok gandumnya Ini yang bond Ini yang batu laut Itu juga jadi Garis-garisnya Corak-coraknya itu Waduh Keren banget coy Nah lanjut yang ini Tan ini yang kayak Tools-tools ya Tan Ini seperti ada Netherite Iron Wood Sama Apa ini Batu sama diamond coy Nah ini jadi kayak gini Ini bentuk senjata Senjatanya nih Coba kita cari yang agak Terang dikit Warnanya Nah ini mungkin yang iron ya Tan Nah itu bentuknya jadi lebih keren coy Jadi lebih mantep ya Tan Ini nih Nah ini pedangnya nih Nah waduh Meluncing tajam coy Panjang banget Dan disini juga ini Garis-garisnya ini Nah itu patah-patahannya itu Jadi lebih halus ya Tan Nah jadi gitu coy Mantep Dan ini juga lava nih Itu lebih dimantepin juga nih Seperti corek-coreknya gitu Yang airnya ini normal Jadi gitu ya Tan Cuma agak dibendingin gitu coy Dan disini yang sticky piston Nah itu kayak gini Ini juga teksturnya kayak Campbellstone gitu ya Tan Halus banget gitu coy Pokoknya coy Pokoknya tuh ini halus coy Ya karena namanya fightful Jadi ya halus ya Tan Ini juga nih Yang tanaman ini Ini seperti buah-buah-buahnya itu Dibuletin lagi Dan dikasih corak warna yang lain gitu ya coy Mantep banget Dan disini ada Tebuh Atau sugar kan ya Tan Nah jadi gitu coy Dan disini tuh gak ada shadernya ya Tan Jika kalian tanya gitu Ini ada tambahan shader atau enggak Karena aku Belum belajar tentang shader coy Aku masih gak tau Coding-codingnya tuh gimana Lalu Apa itu Nomor warnanya tuh gimana Aku belum tau coy Ya mungkin versi kedepannya Bakalan aku tambahin shader gitu ya Tan Biar kalian juga bisa Pakai ini tuh Digabungin shader Jadi lebih mantep coy Ya itu Yang aku pengen Nensi Tapi ya Agak susah juga shader coy Nah jadi lanjut ke Ini yang Di pohon Pohon nether nih Kayak gini Itu mantep banget ya Tan Ini Seperti corak dari pohonnya tuh Waduh halus banget Ini bisa kita Apa ini Sisirin Enggak coy Bisa kita apa ya Bahasa Jawanya tuh Krok coy Aku lupa sih Bahasa Indonesia nya Ya jadi gitu ya coy Dan disini Ada leather portal tuh Nah ini juga Lebih halus lagi Tan Seperti portalnya nih Itu lingkaran-lingkarannya Nah itu keren banget coy Mungkin Kedepannya bakalan aku ganti ya Tan Gak muter-muter Tapi kayak air terjun gitu coy Mungkin ya Tan Ya next lah Kapan aku bisa ya coy Kita lanjut Lagi Ini yang pohon merah Dari nether coy Waduh keren ya Tan Ini warnanya Lalu Bentuknya nih Bisa kita kerok juga Nah Waduh mantep coy Halus-halus coy Gitu ya Tan Dan disini juga Awannya nih Nah awannya Waduh keren banget coy Kayak realistis ya Tan Dan ini juga Ada lagi tuh Mataharnya Waduh Mataharnya bersinar coy Kayak masa depan coy Ya jadi gitu ya Tan Mataharnya Bentuknya udah bunter Udah gak kotak Kayak Minecraft vanilla coy Waduh Dan ini juga Ada nih Ini yang rumputnya Tan Rumputnya aku buat Full grass Biar Itu coy Biar lebih bagus aja ya Tan Karena kalo setengah-setengah Tuh gak enak coy Kalo diliat Makanya full grassin langsung aja coy Jadi kayak gini Penampakan rumputnya Kalo diliat dari samping Itu kayak Keliatan rapi gitu loh coy Waduh Dan disini tuh juga font-fontnya Itu berubah ya Tan Kayak gini tuh Nah itu lebih keren lagi coy Lebih smooth gitu Bentuknya udah gak jelek Kayak fontnya Minecraft itu Ya jelek sih Gak jelek sih Cuma patah gitu loh Tan Patah-patah gitu Jadi kayak 8 bit coy Nah jadi gitu coy Oke temen-temen Lanjut ke cara pemasangannya Jadi cara pemasangnya Udah kalian Bisa tinggal ikutin video ini ya Tan Ini tinggal Kalian tuh download dulu Nah setelah download itu Nanti file downloadnya Kayak gini coy Bentuknya tuh zip ya Tan Nah Lalu ini Tinggal kita giniin aja Tinggal kita pencet kayak gini aja Lalu ini tinggal kita ekstrak Setelah ekstrak kita Kembali Lalu kita cari folder yang namanya Games ini coy Nah setelah ke games Lalu ke komojang Resource pack Dan kita pasang disini coy Nah ini bakalan ekstrak kayak gini Dan ini juga bakalan Bentuk folder langsung ya Tan Nah ini rat full ini Nah itu udah coy Jadi ini tinggal kita Masuk ke dalam gamenya aja Oke dan mungkin videonya segini dulu Jika kalian suka dengan video ini Kalau bisa dukungan like, share, komen, dan subscribe Dan jika kalian pengen download tekstur ini Kalian bisa cek link di deskripsi Downloadnya mudah Dan pasangnya Tadi juga udah diberitahu coy Mudah banget kan Nah Jadi tunggu apa lagi Kalian tinggal download aja Karena ini Fightful 128x128 Versi 1.17 coy Waduh Mantep coy Dan ya Like 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 Sampai jumpa di video selanjutnya See ya Sini 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 Terima kasih telah menonton!